Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja channel tubas Hari ini Admin akan share ke teman-teman semua Cara membuat pupuk super murah Cuma 2000 Modalnya teman-teman Jadi kali ini kita akan membuat Pupuk organik sekaligus Pupuk hayati bermodalkan Bekas singkong rebus Sisa tidak kemakan Singkong rebus dan air cucian beras Juga ini Yang ditutup uang 2000 Kira-kira apa teman-teman Yuk kita lihat teman-teman Ini ternyata teman-teman ya Untuk yang 2000 nya ini Ternyata gula merah Jadi kali ini kita akan membuat Pupuk modal 2000 Yaitu gula merah Nah selain itu kita juga siapkan Selain gula merah Kita siapkan Wadah ya untuk Mengaduk pakai gayung saja Ini simple dan Untuk pengaduknya juga pakai kayu saja Teman-teman supaya Trikonya aman Untuk selanjutnya kita siapkan gunting ya teman-teman Nah selain gunting Kita juga Mesti siapkan mikroorganisme lokal Teman-teman ya Mikroorganisme lokalnya itu Dari triko cair Teman-teman Dan karet juga kita siapkan Untuk mengikat Nah kain juga ya Untuk penutupnya Selain itu Kita juga perlu ini Akar rumput teki Yang mana di dalam akar ini Terdapat banyak sekali Bakteri pengurai Teman-teman ya Bakteri pelarut pospat Juga ada pada akar-akaran Seperti ini Ini menggunakan akar Bayam dan juga Akar jelatang ya teman-teman Atau akar jelatong Ini bagus Digunakan sebagai pengurai Sebagai mikroorganisme lokal Nah Untuk air cucian berasnya Kita aduk dulu ya teman-teman Supaya tercampur Oke teman-teman Simak terus ya Nggak lama kok ini Tutorialnya cuma 10 menit Ya teman-teman Kita modal ini saja Air cucian beras Singkong sisa ya Singkong rebus Dan gula merah Ini juga Akan mendapatkan Pupuk Yang luar biasa Teman-teman Ini nantinya Fungsinya untuk penyubur Dan juga Pencegah pusarium Teman-teman Karena Ini adalah Perbanyakan dari Tricoderma Dengan ditambah Mikroorganisme Dari Akar rumputan Yang pastinya Akan menyuburkan Tanaman Teman-teman Sebetulnya ya teman-teman Pupuk Pupuk organik Cair yang Di toko itu Itu bahannya Tidak jauh Dari akar-akaran Yang seperti ini Cuma mereka Punya Merek Punya Laboratorium Tersendiri Jadi Mereka sudah Ada Bandrol Harganya Begitu ya Nah sebetulnya Dari bahan-bahan Yang seperti ini Saja sebetulnya Karena Di dalam akar-akar itu Banyak sekali Bakteri-bakteri Penyubur Dan Bakteri-bakteri Yang Menyebabkan Tanaman Mendapatkan Jat rangsang tumbuh Ya Dari Bakteri Daerah Perakaran Admin tidak perlu Sebutkan lah ya Mungkin Teman-teman juga Sudah banyak yang tahu Bakteri-bakterinya Nah teman-teman Untuk Memudahkan Dalam Pembuatan Kita Iris saja Tidak mesti Direbus Karena repot Harus Pindah tempat Kita Iris saja Supaya Teman-teman Mudah Dalam Mencerna Jadi Tidak Kebanyakan Alat Tidak Kebanyakan Bahan Cukup Ini saja Gula merah Kita Campur Bersama Air Cucian Beras Teman-teman Tapi Memang Teman-teman Kalau Misalkan Bahannya Sederhana Tentu Hasilnya Tidak Lebih baik Dari yang Video-video Admin Sebelumnya Karena Untuk Video-video Sebelumnya Pupuknya Sudah Komplit Terutama Yang kemarin Karena Permintaan Penonton Banyak Katanya Kebanyakan Amat Bahannya Nah Oke Teman-teman Admin Akan Bagikan Ke teman-teman Semua Pada Video Ini Yaitu Ada Cara Yang Simple Cara Seperti Ini Dan Ini Nanti Hasilnya Bisa Teman-teman Mix Bersama Pupuk Kimia Pada Saat Aplikasi Ya Teman-teman Nah Kalau Misalkan Teman-teman Pengguna Organik Bisa Teman-teman Mix Dengan Pupuk Organik Lain Misalkan Teman-teman Mau mix Dengan PSB Boleh Mau mix Dengan POC Buah Boleh Ya Jadi Ini Sebetulnya Hanya Pelengkap Pupuk Kita Nanti Ya Karena Ini Adalah Sebetulnya Ini Adalah Pupuk MKP Triko Perbanyakan Ya Teman-teman Yang Mana Ini Awalnya Tadinya Dari Triko Derma Yang Dibuat Dari Air Kelapa Kentos Kelapa Ya Teman-teman Dan Juga Akar-akaran Nantinya Ini Akan Berkembang Biak Akan Lebih Banyak Lagi Karena Dikasih Makan Yaitu Air Cucian Beras Dan Rebus Singkong Ya Kita Rebus Dan Air Cucian Beras Juga Kita Bangunkan Mikrobannya Dengan Kula Merah Teman-teman Nah Teman-teman Semua Ini Sangat Sederhana Ya Karena Kemarin Ada Komentar Ya Katanya Kebanyakan Bahan Tapi Sebetulnya Yang Banyak Itu Yang Kualitasnya Bagus Sebetulnya Teman-teman Ya Nah Inilah Pupuk Ini Yang admin Gunakan Juga Kemarin Kan Ya Jadi Pupuk Triko Cair Ini Inilah Salah Satu Amunisi Yang admin Campurkan Pada Pupuk Yang Kemarin Tapi Kalau Misalkan Memang Disini Banyak Pemula Ya Penonton Maman Arja Channel Ini Banyak Pemula Oke Kita Bongkar Ya Untuk Triko Cair Seperti Apa Cara Membuatnya Salah Satunya Seperti Ini Cuma Ini Bukan Murni Triko Cair Karena Sudah Kita Tambahkan Dengan Akar Rumput Teki Akar Jelatang Atau Akar Jelatong Dan Juga Akar Bayam Tapi Jangan Khawatir Sebetulnya Teman Teman Ini Sudah Menjadi Pupuk Hayati Yang Super Dahsyat Nah Ini Sebetulnya Perlu Banyak Tambahan Sebetulnya Teman Teman Kita Mesti Banyak Tambahan Sebetulnya Disini Kan Susu Belum Susu Belum Disini Telur Juga Belum Sebagai Protein Tapi Tidak Masalah Ini Juga Termasuk Pupuk Organik Yang Mana Nantinya Akan Menyuburkan Tanah Ini Akan Mengurai Tanah Karena Ini Dari Trico Derma Selain Menyuburkan Tanah Teman Teman Ini Juga Nanti Akan Melindungi Tanaman Dari Serangan Jamur Terutama Jamur Pusarium Untuk Trico Ini Sangat Ampuh Sekali Bahkan Admin Juga Sudah Berikan Testimoninya Kepada Teman Teman Semua Hasil Dari Trico Cair Yang Ini Sudah Beberapa Kali Admin Share Ke Teman Teman Semua Untuk Kualitasnya Untuk Keampuhannya Makanya Hari Ini Sudah Sedikit Teman Teman Bisa Lihat MKP Trico Cair Admin Sudah Sedikit Makanya Hari Ini Admin Akan Menambahkan Akan Mengembangkan Lagi Tapi Ini Admin Dokumentasikan Supaya Teman Teman Juga Mungkin Di Rumah Mau Kultur Trico Cair Ketrico Cair Lagi Kurang Lebih Seperti Ini Tapi Sebaiknya Seperti Yang Beberapa Waktu Lalu Teman Teman Kita Menggunakan Air Kelapa Dan Kentang Atau Mantang Rebus Kita Bikin Kolak Lalu Kita Campur Trico Cair Itu Yang Lebih Efektif Sebetulnya Dalam Kultur Trico Derma Oke Teman Teman Seperti Ini Tutorial Kali Ini Untuk Dosisnya Teman Teman Gunakan 100 ml Untuk Spray Per Tanky 100 ml Nah Kalau Untuk Kocor Bisa Teman Teman Gunakan 200 ml Per 10 Liter Air Untuk Dikocor Atau Teman 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 Bisa Campur Bersama Pupuk Organik Cair Lain Atau Dicampur Bersama Pupuk Kimia Pada Saat Aplikasi Saja Kalau Trico Dicampur Pupuk Kimianya Pada Saat Aplikasi Saja Kalau Mau Mencampur Pupuk Kimia Pada Saat Aplikasi Usahakan Ditambah Dengan Gula Merah Pada Ember Yang Air 10 Liter Itu Tips Dari Admin Untuk Aplikasi Trico Derma Supaya Trico Dermanya Efektif Melindungi Tanaman Dan Menyuburkan Tanah Dan Tanaman Oke Teman Terima 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 Assalamuala Wabarakatuh